PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 PEMBICARA 5 Mana bisa hati seorang anak melupakan ibu kandungnya. Ika ini kerasa bahwa ibunya masih sayang sama dia, ibunya masih cinta sama dia. Tapi sama Om Wira dilarang, diredam, dan bahkan dialalangi. Kita marah waktu itu, apalagi pas kita naik mobil, Om Wira ini masih mencegat mobil kita. Langsung kejar, 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 langsung masuk. Parah, parah. Siapa lagi? Siapa? PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Om Wira, Papa, tidak pada Om Wira lain. Aku untuk ketemu ibu kenapa. Hei, kamu sadar gak? Dari kecil kamu tinggi diabaikan orang tua kamu. Kamu selama ini hidup prihatin kan? Kamu kekurangan kan? Kamu miskin kan? Kamu bisa nikmati dengan uang ini. Om Wira ini udah matanya ini sudah dan pikirannya itu sudah tercemar dengan uang. Malah, Ika ini ditawarin segeplok uang supaya melupain ibunya. Om! Aku gak pernah butuh duit ini tau, Om! Bener-bener ya? Aku cuma pengen ketemu sama ibu. Apa aku salah? Om! Selama 18 tahun dahulu, Om sudah ketemu sama ibu, Om. Tapi kamu sadar, ibu kamu... Stifar, Mbak! Stifar! Tolong, Mas. Ini masalah keluarga. Jangan ikut campur orang lain. Ayo kita pulang. Enggak! Om, tolong dong. Ngerti perasaan aku, Om. Tapi buktinya ibu kamu gak mau tau kan selama ini sama kamu. Gak pernah mencari kamu. Apalagi sampai, Om, memperhatikan kamu. Om, jahat tau enggak. Om, jahat! Om, jahat! Gak udah enak, kamu gak mau dibilangin begitu. Dikasih udah beliru enak, gak mau. Susahlah kamu meriduk. Ibu! Uuuuui, Kakak. Uuuuui, Kakak! Uuuuui, Mbak! Uuuuui... Aduh, kak aku gak nyangka dong kakak Omku sendiri kayak gitu kak aku Enggak lebih sakit lagi kak Tadi bapak itu bilang katanya aku Akan merusak keluarganya dia Yudah magia sama keluarga kecilnya dia kak Kak, aku tuh cuma pengen ketemu sama ibu kak Enggak mau hancurin keluarga dia Kalaupun dia udah nikah, oke ya Aku gak mau peduli Padahal aku cuma pengen ketemu sama ibu Gak lama kemudian Albar ini ngasih tau Dan Albar ini bilang sama Veli Veli, 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 gue temukan alamatnya Veli Gue tau alamatnya Veli Gue udah dapet alamatnya Dan sekarang gue ada di rumahnya Iya gimana, Bar? Depan rumah? Dia masuk ke rumah itu? Oh, yaudah, yaudah Lo tunggu disana, Sherlock ya Oke, oke, makasih Oh, bakal Katanya bapak-bapak tadi Nyampe depan rumah Terus bapak-bapaknya turun Berarti rumah dia Albar udah ngikutin sampe situ Dia udah Sherlock kok Oke, bagaimana lo ke sana? Ayo dong kak, aslin kesana ya Ayo, sekarang gak mau aja pak Ini pak, ini pak, ini pak Ini pak, ini pak Setelah dilokasi-lokasi sama Albar Kita langsung menuju kesana Dan begitu sampe rumahnya pak Benny Kita ketok pintunya Dan ternyata Assalamualaikum 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 Ini sih, Ibu Maaf, Ibu Ya, maaf, Ibu Saya perhatikan tadi Dari ANTV Ibu, ini rumahnya Ibu Sukma, bukan? Ini dengan Ibu siapa? Saya sendiri, Ibu Sukma Ibu kandungnya yaitu Ibu Sukma keluar disitu Coba Ibu yang selama ini kepisah sama Ika 18 tahun Tiba-tiba keluar dari rumahnya Dia pangling, dia bingung ada apa ini semuanya Dia gak mengenal Ika Ibu, Ibu ini kita mau jelasin Ibu Ibu, dulu waktu Dulu anak Ibu umur 7 tahun